Intro Oke, Assalamualaikum, balik lagi di channel gue Jadi pada video kali ini gue akan sedikit sharing dan memberikan sebuah tutorial cara memasang rem hidrolik Langsung aja yuk kita pasang Sekarang kalian siapkan dulu nih alat dan bahan yang akan digunakan Pertama, ada break set hidroliknya Dimana isinya terdiri dari kaliper, celang rem, dan master rem Jadi rem ini sudah terisi dengan minyak rem ya Lalu yang kedua ada olive connector Yang ketiga ada kunci L ukuran 5 dan ukuran 3 Lalu ada kunci pas ukuran 8 Tang buaya Cutter Dan penjepit kabelnya Langkah pertama, kita lepas dulu rem mekanik yang akan diganti Lepas kabel rem dan kaliper dengan menggunakan kunci L ukuran 5 Kemudian, lepas hand drip dengan kunci L ukuran 3 Dan lepas handle dengan kunci L ukuran 5 Setelah semua bagian rem mekanik terlepas, sekarang saatnya kita memasang bagian rem hidroliknya Pertama kita harus pasang mulai dari bagian kalipernya Dengan menggunakan kunci L ukuran 5 Lalu, pasang master rem di handlebarnya dengan menggunakan kunci L ukuran 5 Kok gak dimasukin ke bracket selangnya? Tunggu dulu Jadi saran gue adalah paskan rem sesuai posisi yang diinginkan Jika sudah, lepas selang rem yang ada pada bagian master rem Dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 Potong kabel sesuai ukuran yang diinginkan Pastikan potongnya rata ya Jika sudah, jangan dipasang olive connector dulu ya Nanti tidak bisa masuk ke dalam bracket selangnya Jadi kita masukkan dulu nih ke dalam bracket yang ada pada frame sepedanya Jika sudah semua, pasang olive connector yang sudah disiapkan Dengan urutan Pertama, masukkan karet penutup master remnya Kemudian, masukkan bagian ring olive connectornya Lalu, pasang penjepit kabel dengan tang buaya Kemudian, masukkan insert connector ke dalam selang remnya Ketuk perlahan dengan tang atau palu hingga terpasang dengan sempurna Jika dirasa sudah pas, pasang kembali selang rem pada master remnya Dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 Bersihkan sisa oli jika ada yang menetes agar tidak merusak capnya ya Kemudian, lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya Dan selesai Gimana? Mudah kan? Semudah kalian klik subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Mungkin segitu aja untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Jika suka bisa tekan like Jika tidak suka, kalian bisa tekan dislike 2 kali Dan jika beneran kalian bisa subscribe channel ini juga Share konten ini ke teman-teman kalian Jika ada pertanyaan, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya